Bagi sosok Dodi Imron Khalid berprinsip bahwa pengabdian tak dibatasi ruang dan waktu. Kini Dodi yang duduk di Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPNHKTI. Hari-hari mantan dirjen penataan agraria ini pun kini disibukkan dengan banyak melayani dan mengadvokasi para petani. Kita simak liputan yang berikut ini. Mengabdi untuk negeri, bagi sosok Dodi Imron Khalid tidak mutlak harus berada di struktur pemerintahan. Seperti yang sempat dialaminya sebagai dirjen penataan agraria kementerian ATR BPNRI hingga staf ahli menteri. Kini disela-sela kesibukannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional, Dodi Imron Khalid getol dengan melaksanakan komitmennya membangun revolusi mental di bidang pertanian. Serta menanamkan komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan petani dan ketahanan pertanian Indonesia. Sebagaimana misi Ketua Umum HKTI dengan melakukan langkah-langkah pendampingan, sosialisasi, dukungan alat pertanian dan pemberian bibit. Guna mewujudkan serta dukungan terhadap keselarasan program pemerintah. Turun ke lapangan, saya menyelesaikan persoalan pertanahan. Dan kemudian sekarang pagi hari ini Pak Iman bisa melihat ini kan petani-petani yang kita coba berdayakan. Kita coba berdayakan, kita siapkan bibitnya mas ya. Kita siapkan bibitnya, kita coba. Dan ini kita lakukan dengan organik ya. Jadi tidak memakai pupuk sedikit pun Pak Iman ya. Jadi tanaman yang tadi ini semua ya tidak pakai pupuk anorganik ya. Saya bisa melihat ini cukup memberikan harapan. Dan bahkan keinginan para petani ini kalau bisa besok dijualnya tidak di pasar tradisional. Sekarang masih dijual di pasar tradisional, kita ingin nanti mungkin di supermarket ya. Tapi dengan catatan tentunya produk yang dihasilkan oleh petani ini harus yang unggul, yang betul-betul punya kualitas baik. Nah sekarang juga diterapkan di sini kita coba melak non-kampung sama bayam. Itu yang bisa di darat dan itu bisa dipetik harian. Nah sehingga program kami ingin memberdayakan petani agar petani itu punya penghasilan harian, punya penghasilan mingguan, punya penghasilan bulanan, punya penghasilan tiga bulanan. Ini bisa terlialisir. Saat ini kadang-kadang petani hanya menanam satu komoditas. Misalnya dia menanam padi. Itu kan baru tiga bulan, hari ke seratus baru panen. Jadi hariannya dia bingung. Malah kan hariannya habis dipakai ngudu, dipakai ngopi, ngobrol tidak jelas sana kemari. Tapi kalau nanti kita latih dia menanam kangkung, darat gitu ya, bayam darat yang sehari-hari bisa panen. Kemudian petelor gitu ya, yang petelor kan bisa kita ambil harian. Nah kemudian kita disini juga kalian ada lele sama apa? Sama nila. Ini airnya ternyata bagus dipakai untuk nyiram. Jadi ternyata air-air yang ini, air kotoran dari mana? Dari nila dan lele ini, ini bagus. Jadi itu jadi organik. Nah sehingga mina padi gitu ya, ini mina padi sekarang bukan mina padi, mina hortikultura gitu ya. Kalau mina padi itu padi sama ini sama ikan, sekarang kita hortikultura sama ikan. Jadi ikan disitu kita ambil airnya kotorannya dipakai untuk nyiram. Nah ini yang ikan ini ya bisa untuk tiga bulanan, penghasilan tiga bulanan. Bisa juga kalau diperlukan yang bulanan. Nah sehingga kalau kemudian petani di Cianjur misalnya ya, punya kegiatan yang dapat penghasilan harian, punya mingguan, bulanan. Saya pastikan petani di Cianjur benar-benar. Nah tapi ini kan perlu waktu ya, perlu waktu, perlu kesadaran. Perlu semua lah ya, semua bergerak siapapun juga. Ya harapannya saya terutama sebagai orang Cianjur memang berkeinginan di Cianjur saya benar-benar gitu. Kalau benar-benar sesuai dengan provisinya lah. Nah sekarang petani kita ajarkan seperti ini. Kalau pedagang nanti seperti apa gitu ya. Kalau jasa seperti apa, kalau di industri seperti apa. Nah kita berharap Cianjur ke depan lebih bagus dari sekarang. Sebagai mantan pejabat negara yang sudah malah melintang di dunia pertanahan dan pertanian. Kini, keluasan ilmu yang dimiliki dan pengalaman yang pernah dilakoni. Tak sedikit kelompok masyarakat meminta bantuan kepada sang pakar terkait persoalan-persoalan tanah di berbagai tempat. Saya berharap bisa bekerjasama dalam proses reforma agraria di kebupaan Cianjur. Terutama bukan hanya masalah aspek legalitasnya saja. Tetapi ke depan juga bagaimana proses tata gunalahannya, tata produksinya, sampai ke tata niaganya. Ini adalah salah satu mantan dirjen di BPN. Setidaknya beliau lebih memahami selup-belup persoalan tanah di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Cianjur. Jadi, kita melakukan kerjasama, sharing bagaimana ini mana yang bisa, mana yang tidak. Dan yang tidak harus diusahakan bisa. Dan yang bisa harus secepatnya terrealisasikan. Semoga saja keberpihakan dan kepedulian sosok seorang Dodi Imron Khalid kepada para petani akan membuat petani semakin berdaya dan sejahtera. Iman Sulaiman untuk kabar.